surabaya mengaji yuk dukung dakwah surabaya mengaji salurkan harta terbaik anda untuk operasional dakwah kenapa orang sabar itu kekuatannya berlimpah Allah menurunkan pertolongannya Allah menyertai mereka Allah turunkan pertolongannya sebagaimana dalam Al-Quran Surah Ali Imran 125 bala intasbiru watattaku wa yaktuku min fawrihim hadha yumdidikum rabbukum bi khamsati ala fi minal malaikati wumusawwimin kata Allah apabila kamu sabar dan bertakwa lalu musuh menyerang kalian dari segala arah Allah akan tolong kalian dengan cara mengirimkan lima ribu malaikat yang turun secara berduyun-duyun lima ribu malaikat satu malaikat saya sudah kekuatannya gak bisa dikalahkan oleh manusia ini lima ribu malaikat apa penyebabnya sabar kata Allah intasbiru kalau kamu sabar terus musuh mendatangi menyerang kalian dari segala arah gimana gak bingung gimana gak bimbang yumdidikum rabbukum bi khamsati ala fi minal malaikati musawwimin Allah kirim lima ribu malaikat makanya perang walaupun kekuatan gak berimbang kaum muslimin selalu menang perang badar tiga ratus melawan seribu perang uhud tujuh ratus melawan tiga ribu perang ahzab tiga ribu melawan dua belas ribu yang paling hebat perang muqtah tiga ribu melawan dua ratus ribu itu menang kenapa? karena sabar loh begitu sabar Allah menyertai mereka maknanya menolong mereka menguatkan mereka mengokohkan mereka dengan berbagai macam bentuk yang dibutuhkan salah satunya dikirim lima ribu malaikat kalau waktu perang badar seribu ingat ketika kalian meminta bantuan kepada Allah lalu Allah mengijabah doa kalian dengan cara Allah mengirim seribu malaikat yang turun secara berbondong-bondong musuh seribu musuh seribu malaikat yang turun seribu ya udah impas dalam arti jumlah tapi kekuatan satu malaikat aja dahsyatnya luar biasa pantas kaum muslimin menang kagungan pertama dari kesabaran mengundang turunnya ma'iyatullah dengan makna pertolongan bantuan menguatkan mengokohkan dan yang sejenisnya inilah yang pertama terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih